Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya hari ini saya sedang mengambil lantana yang ukurannya cukup besar Alhamdulillah ini dia yang berukuran betis dan juga lengan disini sangat banyak sekali Bahkan ada yang berukuran paha tapi kondisinya saya susah mengambilnya Dan kemudian saat ini saya hanya memanfaatkan batang yang berukuran betis saja Jadi yang ukuran pahanya tidak saya ambil karena ada di tebing dan ditakutkan itu longsor Kemudian lokasinya pun sebenarnya tidak terlalu sulit Cuman ada beberapa tebing rendah tapi di tepi jalan sehingga saya tidak mungkin untuk mengambilnya Dan inilah dia hasil hari ini saya mengambil dongkelan lantana yang ukurannya menurut saya cukup besar Dan bisa jadikan bahan bonsai Oke inilah dia guys Nah jadi ini Ini lihat Ini bonggol bawahnya besar Kemudian ini tumbuh dari bawah juga seperti ini Jadi ini Mungkin termasuk ukuran betis yang besar ya Ada juga yang lebih besar tapi tidak saya ambil Dan ini ini juga ukurannya betis juga ini kayaknya Nah ini Kemudian itu tadi potongan dari sini ternyata akarnya nyatu Kemudian yang ini Ini si kecil ini ukuran lengan saja Tapi tidak masalah tetap saya bawa dan disana itu masih banyak Ini tepi jalan ya jadi tidak juga susah mengambilnya Nah ini Ini tepi jalan besar Nah itu Jadi disini itu dulunya tempat perumahan perkebunan Tapi hari ini saya mengambil tanaman disini karena sudah banyak dikosongkan dari sana tempat perumahan-perumahan Kemudian itu juga lantana disitu masih banyak disana Kemudian rencananya Rencananya saya mau mengambil di bagian sana karena masih banyak juga Itu semua lantana ke atas Ini lokasinya di Cianjur Selatan Jawa Barat ya Jadi banyak sekali Dan batang-batang ini dianggap sebagai hama Karena tumbuh liar mengganggu tanaman yang ada di pemukiman warga Jadi ini tempat pencucian mobil ya Biasa yang mobil mau ke kota Jadi disini dia dicuci dulu bannya Oke inilah untuk satu tempat ini Dan saya akan mencoba ke tempat yang satunya disitu Disitu lebih banyak lagi Tapi ukurannya tidak tahu apakah ada yang ukuran besar atau tidak Tapi disebelah sana tadi saya sudah ngecek Ada yang lebih besar lagi Oke Nah ini Ini kan Nah ini lumayan besar Jadi ini Tangan saya juga tidak bisa ngepal Kemudian disebelah Dalam sana juga ada Itu Itu kayaknya lebih besar lagi Ya Tuh Dalam sana lebih Besar lagi Nah itu juga besar Nah itu Kemudian disebelah sini Lebih banyak juga Saya masuk dulu Jadi lantana ini memang Tanamannya mungkin mudah tumbuh di bawah burung Dan disini Saya sebenarnya betah Ini mau ngambil banyak Tapi peralatannya tidak lengkap Saya tidak membawa Tuh itu disitu jalan besar ya Saya tidak membawa ini Tidak membawa Gergaji Jadi agak sulit Untuk mengambilnya Nah disini juga ada nih Ini jalan Dan ini Ini besar juga Ini lantananya Berwarna Oren Ini lokal betul Seperti ini Jadi ini warna lokal Ada juga yang Warnanya Tiga warna Ini lumayan besar juga Batangnya Sangat tua sekali Kemudian Ini Aduh Sakit Ada durinya Nah ini Ini yang warnanya Ungu Nah ini Ada Ungu Dan kuning Kemudian batangnya Seperti ini Tuh Jadi batang di bagian bawahnya Ini cukup besar juga Jadi ini tidak Saya bisa kepalnya Tuh Tidak bisa Cuman saya Mau ngambilnya Ini Susah Karena saya Tidak bawa gergaji Dan Ini pun saya Tidak Di lokasi Tempat tinggal saya Jadi ini Jauh ya Dari Lokasi Perbonsayan saya Jadi sementara Saya biarkan dulu Mungkin untuk Tahun-tahun berikutnya Jika saya Kesini lagi Nanti bisa saya ambil Dan Di atas ini Juga banyak Guys Tuh Kedalam sana Itu banyak sekali Lantana Ini baru Lokasi kedua Jadi sangat Banyak sekali Lokasi-lokasinya Dan nanti Saya akan singgah Di perjalanan Menuju ke Rumah orang tua saya Karena ini Bukan rumah Tempat Tinggal saya Berbonsai Jadi Saya hanya Iseng-iseng doang Penasaran dengan Tanaman ini Dan Nah ini Ini juga Lantana Tuh Ukurannya Tuh Semuanya Ukuran lengan ini Banyak ya Tuh Di dalam sana Nah ini Ini ada yang Tunggal Ada yang grouping Itu tunggal Besar juga Kemudian Masalah warna bunga Disini Ada yang oren Ada juga yang Ungu Nah ini Ungu nih Di dalam Kayaknya besar juga Rumpunnya besar Masuk ke dalam Jadi Ini banyak sekali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah ini Nah ini Lantana juga Tepi jalan Cuman Susah Nah ini Lantana semua Ini Lantana semua Ini masih kecil Ini kecil Disitu Kayaknya ada Batangnya besar Ini pohon besar Pokoknya Kesana itu Banyak ini Dulunya Bekas Kebun T Yang Sekarang Sudah Tidak Diurus Dan diganti Dengan Kebun Durian Nah Ini Ini Ukuran Lengan Ini Besar Sebenarnya Ada semut Tuh Ambil Tidak Nah ini Besar Lantana Juga Oke Saya lanjut Dulu Ini dia Guys Jadi Saya Gali Ini hanya Menggunakan Gunting Ini Sama Ini Golok Golok Biasa Tapi Alhamdulillah Bisa Karena Ini tanahnya Sangat sepur Sekali Jadi Sangat mudah Sekali Dongkelnya Tidak perlu Menggunakan Sangkat Dan Ini tinggal Goyang Goyang Saja Ini ukurannya Keliling Kebawah Dan Ya Lumayan Sebesar Betis Bagian bawahnya Betis Tapi Kesininya Becabang Ini Mohon maaf Ya Agak Goyang Goyang Karena Saya Tidak Menggunakan Tripod Dan Ini Saya Pergi Sendiri Tadi Sambil Ke Pasar Saya Lewat Sini Alhamdulillah Ternyata Dapat Hasil Oke Saya Lanjut Dulu Nah Ini Sudah Saya Ambil Ini Dari Bawahnya Tunggal Tapi Keatasnya Bercabang Dua Nah Di Atas Sana Banyak Teman Teman Tinggal Naik Saja Kemudian Di Sebelah Sana Juga Ada Di Bawah Sana Juga Ada Itu Banyak Ini Daerah Perbukitan Nah Kesana Seperti Ini Oke Terima Kasih Ya Teman Teman Sudah Menonton Video Saya Sampai Selesai Jangan Lupa Di Like Share Comment And Subscribe Supaya Saya Lebih Semangat Lagi Dalam Berbagi Informasi Seputar Bonsai Salam Bonsai Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh